Sampai nanti kalau misalkan udah ada ritual apa, naik ke atas lagi ya, tapi sudah keadaannya udah menjadi mayat. Jika episode yang lalu kita sudah melakukan penelusuran di Waduk Lalung, kini tim akan menuju ke hutan bambu yang dipercaya sebagai keraton gayu. Warga kerap melihat penampakan sosok wanita tanpa busana di sekeliling hutan bambu ini. Tak hanya itu, kabarnya tak jarang orang luar daerah Lalung mencari nomor hingga melakukan pesugihan di hutan bambu ini. Terima kasih telah menonton! Pemisah Mister E sudah merasakan enersi yang panjangnya kayak berdiri yang di depak mengalami kita gitu. makanya di atas saya itu sudah ada terasa kayak beban sedikit jadi mungkin dia memang sudah masuk ke wilayahnya dia gitu iya jadi mas tadi begitu sampai sini jadi kayak ada sosok tinggi besar terus muapah muapah gitu walaupun ini dulu dulu belum berada di sini tadi kita mau masuk sini ini udah yang menghalangi sekitar lima gitu maksudnya seperti karena daerahnya dimasukin sama kita dia seperti siap-siap mau perang daripada makhluk kaim tapi udah izin kita mau ya Alhamdulillah tadi saya izin dia sudah mulai buka pintunya kita boleh masuk misri gimana kalau kita langsung bersama siap Pak Risa ya yuk itu terus di mana pusatnya mister ini kalau sentralnya saya lihat ini masih di bawah ini ya Oh pantesan pemisau sentralnya kata mister ini disini ada pohon bambu gede-gede nih pantesan di pohon bambu pantesan di sini apa sosok yang paling anuh Mas Tri ya kalau saya lihat ada memang perempuan-perempuan maksudnya karena perempuan ini menambahkan diri tanpa memakai baju apapun oh berarti itu tadi jadi seperti telan yang bulat terus nomor dua lagi di sini ada makhluk yang tinggi besar kadang si sosok ular kadang juga di sini masih gede-gede ular yang ada di waduk tadi tuh kadang dia pernah masuk ke sini juga kadang balik lagi ke sana jadi kalau saya lihat antara waduk-waduk sini ya udah berjajar ya udah berjajar masuk ke baunya kecil nggak enak halo halo ini di sini banyak banget berjajar eh eh akhirnya besar sekali masuk masuk kita ke sana dah iya disambut tuh iya itu ngerasa tadi begitu mau suruh maju ke depan udah langsung dia menggunakan sayur padahal tadi belum kita sana udah itu itu goyangnya nggak enak banget gimana misteri ya bisa kita naik situ atau di sini enggak 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 aku nggak mau aku depan aja ya aku nggak mau ke situ Mbak Risa nggak mau kenapa Mbak berdiri malah kalau yang gede-gede ya di sini lah ya iya kenapa Mbak Risa tadi diajak ke sana ya mau iya karena mereka apa ya kuat banget mas kuat karena mungkin ini yang saya lihat sih sepertinya banyak orang juga yang mengkondisikan tempat ini dan membuat mereka semakin kuat gitu karena orang-orang kayak mengirimkan sesuatu kasih makanan ya 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 sementara kan kita datang tanpa membuat apapun dan apa ya itu jadi kebiasaan mereka jadi orang ke sini harus membawa makanan dibiasakan ya beri sesuatu ke sini dan tidak terjadi lagi seperti itu amin amin goyang-goyang aja beda lagi itu apa ini tadi apa ini tadi kok goyangnya lebih kenceng banget apa itu ada yang nyenggol tadi apa misalnya ini banyak banget udah banyak sekali ini tadi goyangnya kayak gitu ya kalau ini sosoknya seperti yang saya bilang seperti genderua itu masuk ini mulai mendekat Mas Dukul aromanya kenceng banget ini ini mulai mendekat karena apa kita disangka seperti orang-orang yang sering kesini yang sering ngasih makanan sama dia betul betul apa Mbak Risa ya kalau mau datang ke sini ya intinya kalau mau datang ke sini ingin sesuatu ya kamu harus mengawini salah satu yang ada disini harus ngawin harus mengawini salah satu yang ada disini dan mereka bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan jadi kalau misalkan kita selera kita selera perempuannya seperti apa mereka bisa jadi seperti itu tapi efek nabungnya pasti dia akan diperbudak efek negatifnya yang yang paling yang paling menakutkan adalah menjadi penghuni tempat ini jadi bagian dari mereka Mas kemakan kepala langsungnya misalnya kira-kira ada berapa orang sudah mengalami hal seperti itu dan dia menjadi warga mereka ini kalau saya lihat masih goliah sebenarnya ada banyak cuma yang lainnya itu dia sembunyi masa sembunyi itu nggak mau bercerita karena memang kalau dia dia bercerita pemirsa keadaan semakin mencekam tiba-tiba saja angin meniup kencang dan pohon-pohon bambu bergemuruh kencang ada apa sebenarnya bisa diceritain karena energinya tadi jombongin nggak mau mengerikan gitu kalau kita enggak seperti nggak pamit dia akan marah mau bisa kayaknya seperti yang misteri memberi syarat harus pamit dulu kalau nggak pamit mereka akan tidak suka dengan kita pada saat ini pada saat kita disana Mas kalau biasanya dia mempelajarkan sama orang-orang yang pengen mencari sesuatu dari tempat ini biasanya dengan tampilan yang cantik ini kalau hari ini sebenarnya menunjukkan tanpa aslinya gitu yang ya maaf tanpa busana gitu terus dengan wajah mengerikan dan dan bau-nya juga sangat menyengat terakhir Terima kasih telah menonton